Pemirsa superioritas timnas e-sports Indonesia didobar Mobile Legends Beng-Beng Putri belum terbendung di laga fase grup D ASEAN e-sports Games 2024 dengan menyapu bersih kemenangan. Bertanding di grup D, tim yang diperkuat Fanny Lim, tim di Lauren, Firolen, Valencia, Nessel Dennis itu tampil menjanjikan kelasnya kepada menghuni grup D. Dimana tim yang baru saja meraih gelar juara dunia di ISF ini bisa mengalahkan Filipina, Sri Lanka, Nepal, dan Brunei Darussalam. Dengan kemenangan beruntun di fase grup ini, tim MLBB Putri memastikan diri lolos ke babak playoff. Nantinya di babak playoff, Vivi Vivian Indrawati dan kolega akan menghadapi Vietnam yang merupakan runner-up di grup A. Tandingan yang akan berlangsung pada 27 November mendatang akan menggunakan format best of three. Kapten tim Vivi Vivian mengatakan kunci sukses timnya meraih 4 kemenangan beruntun adalah kerja tim yang solid, fokus yang terjaga untuk menghasilkan jalan ya pertandingkan. Alhamdulillah hari ini saya kebersih menang semua. Buat lawan Filipina tadi, melihatnya sih mereka mainnya nge-react doang gitu. Dia main safe, jadi dari diri sendiri buat diri sendiri sih paling kayak lebih sabar aja tahan emosinya seolah mereka bener-bener mundur-mundur terus kan jadi nge-nunggu kita blunder gitu. Ya tanggapan Vivi mereka bener-bener main aman terus kalau dapet momen ya baru dibalikin gitu. Jadi jangan mistake aja dari kitanya sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.